Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pengangkatan perangkat desa Tanjung Negara, Kecamatan Gedurang, berpolemik. Inspektorat mengingatkan potensi kerugian negara dari proses pengangkatan perangkat desa jika tidak sesuai aturan. Inspektor-inspektorat daerah Bengkulu Selatan, Hamdan Sarabaini, mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bengkulu Selatan. Kedatangannya itu untuk koordinasi terkait dengan tindakan Kepala Desa Tanjung Negara, Kecamatan Gedurang yang mengangkat perangkat desa tanpa adanya rekomendasi dari camat dan dinas PMD. Hamdan menegaskan bahwa pengangkatan perangkat desa tanpa sepengetahuan camat jelas menyalahi aturan. Sebab pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa harus ada rekomendasi dari camat. Lantaran hal tersebut menurut Hamdan pengangkatan perangkat desa tanjung negara berpeluang dibatalkan dan juga ada potensi kerugian negara dari pengangkatan yang tidak sesuai prosedur tersebut. Ketang di desa, yang pertama adanya Kepala Desa Tanjung Negara, Kecamatan Gedurang yang mengangkat perangkat desa yang tidak ada rekomendasi daripada camat. Padahal itu rekomendasi daripada camat itu sangat mutlak baik mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa tanpa ada rekomendasi dari camat itu cacat daripada hukum. Menindak lanjuti hal tersebut, Kepala Dinas PMD Bengkulu Selatan Herman Sunar yang memastikan akan memanggil Kepala Desa Tanjung Negara dan berkoordinasi dengan camat Gedurang. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.